Hai teman-teman jangan lupa ya like, comment, dan subscribe channel youtube Forstek TV Saya akan jelaskan sedikit ya tentang Nobel Fisika ini sama seperti Nobel Kedokteran ya Tadi yang dijelaskan bahwa Nobel Fisika ini juga penelitiannya tahun 1960-an Tadi dijelaskan oleh Mbak Sharifa bahwa Nobel Kedokteran itu juga 1960-an Ini sama ini, kok betulan atau gimana ya Nah jadi publikasi penelitian di tahun 1960-an tentang lubang hitam, black hole ya Jadi black hole itu kenapa sih kok sangat menarik bagi fisikawan ya Kemudian padahal orang biasa nggak bisa ngeliat, kemudian nggak ada dampak realnya Karena black hole ini kemudian menjadi bukti, ada membuktian teori-teori fisikal yang fundamental Seperti contohnya adalah teori relatifitas umum Nah bagaimana bahwa pembuktian teori benar atau tidak itu melalui black hole Nah jadi penting sekali karena kalau ternyata bisa dibuktikan dengan simulasi Ataupun pengamatan pada black hole itu Maka itu semakin bisa memvalidasi akurasi dari teori relatifitas umum Bayangkan kalau ternyata nggak sesuai dengan black hole yang aslinya ya Teori relatifitas umum maka perlu ada rombakan besar-besaran Dan kita tahu bahwa fisika modern itu salah satu landasannya juga dari relatifitas umum itu Nah pembuatan GPS dan yang sering kita ketahui ya Aplikasi relatifitas umum itu pembuatan GPS dan sebagainya Nah itulah kemudian kenapa black hole itu menjadi sangat penting Selain ya, selain black hole itu objek yang paling eksotis ya di alam semesta Dan gaip pak Iya, nggak gaip juga sih Karena kan tahun lalu sudah diumumkan ya fotonya ya Meskipun kayak donat gitu ya, donat kuning Karena itu dari ratusan tera ya Tera kemudian dari penangkapan teleskop luar angkasa Dan kemudian digabung sehingga ketemu gambar seperti itu Nah penemuan lubang hitam inilah Yang kemudian membuat tiga ilmuwan Diganjar fisika Nobel Siapa saja mereka ada Roger Penrose Kemudian ada Reinhard Gensel Dan ada Andrea Gess Nah Roger Penrose ini yang setokoh yang sangat menarik ya Karena beliau adalah sahabat dari Stephen Hawking Jadi misalkan Stephen Hawking masih hidup nih Bisa jadi Stephen Hawking juga dapat Nobel Prize tahun 2020 ini Tapi sayangnya ya, Nobel Prize itu kan hanya untuk manusia yang sudah Yang masih hidup ya Maka yang sudah meninggal tidak dapat meraih Nobel Padahal mereka itu Roger Penrose dan Stephen Hawking itu nulis buku bareng Kemudian sering dalam tampil ngasih kuliah tentang black hole bareng dan lain sebagainya Bahkan juga Penrose ini juga masuk di film The Theory of Everything Filmnya siapa namanya filmnya Stephen Hawking itu Kemudian Ya itu sih Tiga ilmuwan itu Dan dimana hadiahnya itu dibagi tiga Tapi yang proporsinya paling besar Setengah bagian dari 10 juta kronor Atau sekitar 16,5 miliar itu 50 persennya untuk Roger Penrose Karena Roger Penrose itu berhasil membuktikan secara matematis Bahwa black hole itu benar-benar ada Dan menggunakan teori relatifitas umum Einstein Jadi kalau Einstein sekarang masih hidup Mungkin juga dia bisa meraih Nobel lagi ya Seperti yang lainnya Karena menggunakan teorinya dia Kemudian untuk yang Reinhard Genzel dan Andreas ini sepertiganya Jadi setelah dibagi setengah Nah setengahnya itu dibagi dua lagi Ke Reinhard Genzel dan Andreas Ini dia melakukan observasi bahwa Di pusat galaksi Bimasakti ini Di pusat galaksi Milky Way ya bahasa Inggrisnya Kalau bahasa Inggrisnya Bimasakti Itu ada suatu kekuatan masif yang sangat besar Nah itu juga bisa disebut dengan black hole tadi Yang ada di dalam pusat galaksi Dan itulah kemudian yang menjaga Pusat galaksi kita itu terus bergerak Dan tetap stabil hingga sekarang Jadi seperti itu kira-kira penemuan Nobel Fisika Ini sama seperti 2019 ya 2019 itu juga tentang astronomi juga Tentang Big Bang Tentang ledakan besar Nah ini 2020 lagi-lagi tentang astronomi juga Kayaknya astronomi ini istimewa ya di fisika ya Tapi di Indonesia kayaknya kurang terminati ya astronomi ini ya Di Indonesia saja hanya ada satu jurusan astronomi di ITB ya Dan gak ada jurusan astronomi lainnya di selain ITB Begitu ya 2018 juga kayaknya berkaitan dengan black hole juga ya Pak ya Untuk 2018 itu tentang laser Tentang laser 2018 Oh 18 Yang ini Yang 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 pertemuan black hole itu berarti 2019 ya 2019 2019 itu penemuan black hole Makanya baru diganjar sekarang ini Tapi sebenarnya banyak yang potensial sih untuk fisika ini Contohnya penemu Yang pertemuan itu kenapa Yang ini loh yang apa namanya Membuktikan gravitasi Itu kan dari dua black hole yang bertemu Oh ya itu 2019 itu betul Begitu Sebenarnya yang mau nanya Silahkan silahkan Ini kan orang awam fisika Jadi sebenarnya implikasi black hole dalam kehidupan itu apa sih Masih gak paham gitu kayaknya Iya Kayaknya sesuatu yang abstrak begitu ya Tadi implikasinya itu Pembuktian teori fisika Teori relatif umum sih Pembuktian itu bahwa Terbukti ketika cahaya mendekati black hole itu Mengalami singularitas dan sebagainya Jadi bahwa teori itu benar begitu Dengan adanya black hole itu Dan black hole itu kan pertama Tidak dapat diamati dengan teleskop ya Tapi bisa diprediksi dengan fisika Dengan relatif umum bahwa Ada objek yang sangat kuat Di alam semesta Untuk menarik materi lainnya Jadi kayak vakum cleaner gitu ya Bisa menarik cahaya Kemudian materi-materi di dekatnya Nah seperti itu Oh sorry Bisa disimpulkan kayak gini ya Pak Sidik ya Kan di fisika itu ada beberapa teori fundamental ya Teori misalkan ada Quantum Terus kayak newton itu kan Betul-betul Nah salah satunya itu Eh salah satunya itu adalah Teori relatifitas Yang kalau teori yang kayak newton tuh Bisa dengan mudah dibuktikan ya Kalau yang relatifitas kan dia Karena berhubungan dengan Apa ya Kecepatan cahaya dan lain-lain Mungkin Kecepatan cahaya Betul Sesuatu hal yang besar Sehingga pembuktiannya itu susah Dan baru Bisa benar-benar dibuktikan Kalau Kita bisa menemukan black hole tadi ya Betul-betul Jadi awalnya tuh Masih teori dulu Black hole Baru kemudian Pengamatannya Kemudian Jadi dijahuli oleh teori dulu Bisa dibilang kayak gini gak Black hole itu adalah Sesuatu yang Kayak Kan ya di Tengah Galaksi ya Bisa dibilang Black hole itu adalah Sesuatu hal yang Merekatkan Apa ya Merekatkan Benda-benda yang di Galaksi Bimasasi Itu gak Bisa Bisa seperti itu Karena gravitasinya yang sangat kuat ya Jadinya Gak ambiar ya Setelahnya ya Oke Baik Terima kasih Pak Sidik Untuk Penerangannya ya Dengan bahasa yang super awam Gitu kan Jadi Agak susah juga Kadang-kadang kalau bicara astronomi ya Itu kayak Kelihatan tapi gak kelihatan gitu Jadi emang butuh Spesialisasi khusus Khususnya di bidang fisika Maupun matematika ya Untuk bisa Apa ya Meindra itu gitu ya Pak ya Oke jadi Wah itu matematikanya Bisa 10 lembar itu Matematika pengganti Rumus-rumus doang Ya Allah Mohon bantuannya Ya Jadi Oke Kita udah bahas semua nih Semua ya sudah fix semua ya Untuk Pembahasan per bidang Ini kan semuanya Ada Tercantum ya Tercantum di Nobel Suil gitu kan Wasiatnya Nobel Kepada para Keturunannya Maupun kepada Lembaga yang Akan mengurusi Apa ya Mengurusi wasiatnya itu Untuk disahkan kepada Yang memang Yang paling Memberikan kebermanfaatan Bagi umat manusia Gitu kan Nah tapi Bicara tentang Nobel Suil ini Sorry Nobel Suil ini Ada satu kategori lagi ya Economic Sciences Tapi tuh setelah Ada ya Setelah berpuluh tahun Setelah adanya Nobel Nobel Prize ini Baru ada Economic Sciences Di tahun 1969 Kalau tidak salah Itu pertama kali diberikan oleh Bank Central Sweden Jadi semacam Bank Indonesia nya kali ya Bank Indonesia Kalau disini gitu Nah Kita gak bahas Karena memang Pertama dia gak ada Di Nobel Suil Dia Later on ya Dia baru ada setelah itu